Oke ini mau persiapan terbang merdana Maiden Flag pesawatnya Pak Ari, Pak Panji Panji boleh, Artrik boleh SKB ya Pak Nah ini pakai remote flash ke, mau terbang Maiden itu pesawatnya aglistik Udah siap, ini tinggal cari CG saja Terus ini sebelum terbang kita kasih alarm checker ya Biar pas baterainya habis itu nanti bunyi, jadi kita tahu Oke, jangan mundur-mundur kak, ada kabel Nah ini, ini kan terbang merdana ya, ini saya udah lama bahan gak nerebangin pesawatnya aglistik ini Ini coba nyari CG nya lagi ya Posisi baterai tak taruh di mentok velcro yang habis ini Di remote udah nyala, baru kita konekkan baterai ke ISC Tunggu sampai kalibrasi selesai Nah ini udah terkalibrasi Kita ambil remote dulu Jadi sebelum terbang itu wajib kita cek kontrol surface ya Kontrol surface itu Eleron Elevator sama rudder Beloknya harus bener Jadi kita coba pakai eleron dulu Kiri Kalau belok kiri itu yang kanan turun, yang kiri naik Dan sebaliknya Terus elevator, naik, turun Rudder, kiri, kanan Sama arah motor harus ke belakang karena mesin depan atau traktor ya Nah ini udah bener Tinggal persiapan terbang merdana ini pak Kalau anginnya zero bebas Bisa selatan ke utara Tapi kalau ada anginnya agak besar Kita harus ngelawan angin terbang Ini dicoba teksing-teksing dulu Jalan di bawah Jalan di bawah Ini terbang Polang-tlding Untuk patut hidangan karena angin ini juga crosswind nyamping ya tapi kadang gak ada angin ini terbang langsung ke utara gak apa-apa ini bismillahirrahmanirrahim persiapan maiden flag jadi pertama pertama terbang ini harus kita setting dulu ya gak langsung ketemu enak ini masih naik-naik kurang berat depan saya trim dulu terus kurang belok ke kiri ini nol gas masih berat depan eh berat depan berat belakang kurang ke depan jadi kita trim lagi masih kurang berat depan lagi sama kurang ke kiri radere kurang ke kiri dikit kita coba lagi nol gas udah gak mendingan tapi masih kekurang ke kiri ya jadi saya trim dulu sambil terbang agak naik ini tanpa gas gliding ambang banget ya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ngetes manuvr ya kelincahan ngambang banget ya pesawatnya ngambang glidingnya enak ini nol gas disini tidak digas ini baru tak gas masih kurang ke kiri rader kalau jarak landing segini cukup tapi nge-press jadi nanti kalau landing aku seharus dari sini Om cari posisi soalnya itu ada rumah sama kabel soalnya kalau masuk lapangan itu ketinggiannya harus udah rendah misalkan dari sana harusnya udah sekitar segini masuk nah baru bisa landing Hai tapi kalau kita masih tinggi nanti belandang sampai selatan harus rendah nah ini setelannya masih sensitif Elevatornya masih tak pingin galak galak-galak Elevatornya yang mana yang di dalam situ anu haa yang tinggi kan nanti pakai remote jadi masih agresif hai 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 baik kuncini tenang Pak kalau tenang walaupun mainnya agak belum bisa tapi tenang malah Insya Allah aman soalnya kadangpun kayak saya dulu walaupun udah bisa nerbangin terus terus lomba grogi kan ngewel Pak Jemboleh geter man also jadikanize menu diffé pakai banget ini hai 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 21 hai hai ngambang ya maksudnya bisa terbang pulang gitu loh enggak harus anu ngebut enggak harus ngegas ini gasnya seberapa persen enggak tahu ini kayak di bawah lima puluh persen jadi kalau ringan kelihatan dari terbang ya Pak kalau pesat berat terbang pelan kayak gini kalau jadinya aneh ini kan bener-bener ngomong aneh Om Dagi apa saatnya pengen api aku ya sengiseng iso enggak seng rasa kayak aku panas banget api ini orang jerunik kita ya jerunik hati ini gimana jerunik abone ol Perang usul Gak sih Gak sih cuma dikit loh Pak ini Sudah ngabang Di atas Oh kalau saya harus di atas dulu langsung ya Oke Jadi Orientasinya hafal Belum Belum saya minat Tapi yang paling benar itu ya Dia berjuang diri Oke Baterai ini yawet banget nih Udah lebih 5 menit lebih nih 10 menit lebih Baterai mau habis itu ya terasa Anu Alarmnya di pesawat Di pesawat ada alarmnya Nanti bunyi Tadi kan tak kasih alarm Baterai nih Jadi nanti bisa bunyi Nah tirasannya muni Nah itu udah bunyi Jadi waktunya persiapan landing Setting Endpoint itu pengaruh di ini loh Pak Nah ini kan agresif Gerakannya banyak Semakin banyak gerakan ini Makin Liar Lincah Oh gitu Jadi settingnya di endpoint Channel nomor 2 Kita kurangin Nanti dia turun Jengatnya gak sampai banyak Oke Ini tak bikin 70 Jadi kurvanya Kita turunin Sampai jumpa